Hai selamat datang di channel investor Aceh teman-teman suka nongkrong di Starbucks atau makan KFC atau suka dengan produk-produk dari pizza hut kalau suka berarti kita sama dan sama dengan jutaan manusia lainnya di Indonesia karena makanan dan minuman yang dijual di Starbucks KFC dan pizza hut memang enak melihat produk yang selalu nikmat di lidah dan gerei-gere yang hamba tidak pernah sepi apakah saham ketiga gerei ini bisa kita jadikan investasi yang menguntungkan bisnis Starbucks dijalankan oleh PT MAP Buka Adi Perkasa salah satu bagian bisnis dari grup MAP Starbucks sendiri mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2002 setelah itu mulai membuka bisnis food and beverage lainnya seperti pizza Marsano crispy cream cold stone dan Godiva total di tahun 2017 MAPB simbol saham dari perusahaan ini memiliki 384 gerei yang tersebar di 23 kota di Indonesia mereka memperket memperkerjakan lebih dari 4000 karyawan MAPB mengalami pertumbuhan revenue dari tahun 2016 sebesar 16,5 persen dari 1,6 triliun menjadi 1,9 triliun di tahun 2017 untuk laba usaha MAPB sedikit mengalami penurunan dari 156 miliar di tahun 2016 menjadi 154 miliar di tahun 2017 net income juga mengalami penurunan dari 116 miliar menjadi 94 miliar ekuitas MAPB terlihat cukup baik dengan naiknya ekuitas dari 148 miliar di 2016 menjadi 979 miliar di tahun 2017 MAPB juga rajin berinovasi pada bisnisnya di 2017 diantaranya mulai berfokus pada media sosial pengikut akun lain Starbucks sudah mencapai 7 juta yang terbanyak diantara para besai MAPB juga sudah bekerjasama dengan bank BCA dan penyedia jasa antar seperti Gojek MAPB juga membangun gerai-gerai di bandara, drive-thru, jalan tol sampai stasiun kereta untuk semakin memudahkan konsumen Jika ingin berinvestasi pada KFC Indonesia, teman-teman bisa membeli saham FAST atau PT Fast Food Indonesia Perusahaan ini didirikan oleh keluarga Gelail pada tahun 1978 Perusahaan ini semakin bertumbuh pesat dengan masuknya Salim Group di tahun 1990 dengan memiliki 35,8% kepemilikan saham FAST Per 2017, FAST sudah mendirikan 628 gerai yang tersebar luas di lebih dari 150 kota di Indonesia Karyawan yang mereka naungi mencapai lebih dari 17 ribu Pendapatan atau revenue tahun 2017 dari FAST mencapai 5,3 triliun meningkat 8,59% dari tahun 2016 sebesar 4,88 triliun Laba usaha FAST mengalami penurunan dari 218 miliar di tahun 2016 menjadi 155 miliar di tahun 2017 Net income juga sedikit menurun 3,47% dari 173 miliar di tahun 2016 menjadi 167 miliar di tahun 2017 Total ekuitas yang dimiliki FAST meningkat 5,8% dari 1,22 triliun di tahun 2016 menjadi 1,29 triliun di tahun 2017 Jika teman-teman suka menu yang disajikan oleh Bitsahat mungkin bisa mulai mengamati kinerja saham dari PT Sari Melati Kencana Perusahaan yang memiliki kewenangan dari YAM Internasional untuk menjalankan restoran warai laba Bitsahat di Indonesia Memiliki 397 outlet di 28 provinsi di Indonesia Saham dari PT Sari Melati Kencana ini bisa dibeli oleh publik sejak pertengahan 2018 dengan simbol PZZA Pada tahun 2017, PZZA mencetak revenue 3 triliun meningkat dari 2016 sebesar 2,69 triliun Laba usaha PZZA meningkat 7% dari 206 miliar di tahun 2016 menjadi 222 miliar di tahun 2017 Net income naik dari 130 miliar di tahun 2016 menjadi 141 miliar di tahun 2017 Sedangkan equity PZZA naik dari 338 miliar di tahun 2016 menjadi 369 miliar di tahun 2017 Sekarang kita lihat bagaimana kinerja saham Starbucks, KFC, dan Bitsahat di luar negeri sebagai salah satu acuan prospek pertumbuhan harga saham di Indonesia Ini adalah kinerja saham Starbucks dengan ticker simbol SBUX Dan ini adalah pergerakan harga saham Yum Brands, pemilik KFC dan Bitsahat, ticker simbol YUM Bukan tidak mungkin jika pergerakan saham MAPB, FAST, dan PZZA di tahun-tahun mendatang akan seperti sahamnya S-Bucks dan Yum Mengingat Indonesia adalah bangsa pasar yang sangat besar Ketiga saham yang saya bahas ini merupakan perusahaan yang bisnisnya memiliki prospek pertumbuhan yang cukup menarik Starbucks misalnya, hampir tidak ada kompetitor yang mendekati kekuatan brandnya KFC, mereka sudah ada di mana-mana dan jarang terlihat sepi Apalagi belum ada yang bisa menandingi kenikmatan resep dari kolonal Sanders ini Sedangkan Bitsahat sudah ada di hati masyarakat Indonesia sejak lama dan belum banyak membuka grey seperti KFC Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ketiga saham tadi layak untuk dibeli? Jika suka dengan video ini, klik like, bagi ke sosmed, dan subscribe Terima kasih telah menonton!